Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya MC Wirya Samatha, saya owner dari WS Entertainment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu sangjit, dan juga apa yang harus kalian persiapkan dalam sangjit pada umumnya. Banyak adat dan juga tradisi mengenai sangjit, namun pada kesempatan kali ini, saya akan coba jelaskan sangjit secara umum. Kalau seandainya kita berbicara mengenai sangjit, jadi kalau pada zaman dahulu, sangjit itu merupakan seserahan dari pihak pria ke pihak wanita. Dan saya akan menjelaskan dan kalian boleh menyimak beberapa hal yang kalian harus note dalam acara sangjit. Yang pertama, jumlah baki harus berjumlah genap. Yang kedua, isi baki harus berjumlah genap. Dan juga ketika dibagi dua, isinya juga harus berjumlah genap. Sebagai contoh, angka yang paling sering digunakan adalah angka 12 dan juga angka 16. Tapi orang paling suka menggunakan angka 12. Kenapa? Karena kalau seandainya angka 8 dibagi 2 menjadi 4 dan itu angka C, orang tidak mau. Dan juga kalau angka 16, itu terlalu berat dalam satu iringan baki. Coba bisa dibayangkan jika satu iringan baki mengangkat 16 kalingan. Jadi banyak sekali klien yang tidak ingin menggunakan angka 16 dan angka ideal adalah angka 12. Yang ketiga, yang membawa dan menerima baki tidak boleh janda ataupun duda. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, single boleh atau tidak? Jawabannya, boleh. Teman-teman ataupun kerabat yang membantu, apakah boleh? Boleh. Namun, kita akan utamakan terlebih dahulu keluarga inti. Dan juga tidak usah takut jika hari H, keluarga Anda yang mungkin wanita kebagian yang membawa yang berat, tidak usah dipusingkan, nantinya akan kita bantu untuk dikoordinasikan untuk membawa yang lebih ringan dan ditukar dengan pria. Yang keempat, dalam satu iringan baki harus ada 5 elemen yang berada dalam iringan tersebut. Yang pertama, uang susu, uang lamaran, dan juga perhiasan. Ada dua tradisi yang sering kita jumpai. Yang pertama itu adalah uang susu diambil semua, uang lamaran diambil lembar atas dan juga lembar bawah. Yang kedua, uang susu diambil semua, uang lamaran diambil buntut. Nah, kalau seandainya diambil buntut, pihak pria harus menyiapkan uang lamarannya berjumlah ganjil. Sebagai contoh, Rp8.888.000. Maka dari pihak wanita, nanti yang mengambilnya sejumlah Rp888.000. Namun, jika uang lamaran yang dibawa pihak pria genap, maka tidak bisa diambil uang buntutnya. Maka dari itu, pihak pria harus berkoordinasi dengan pihak wanita seperti apa tradisi yang digunakan di daerah wanita. Yang kedua, itu adalah wine dan lilin. Prosesinya adalah wine akan diambil semua oleh pihak wanita, dan juga pihak wanita akan membalas dengan dua botol syrop. Nah, kemudian juga untuk lilinnya akan diambil satu pasang oleh pihak wanita, dan juga ada beberapa klien yang membalas dengan dua buah lampu. Namun, tidak semua klien seperti itu. Jadi, balik lagi ke kalian seperti apa adat dan tradisinya. Ketiga, itu adalah perlengkapan wanita ataupun perlengkapan pria. Di sini, box perlengkapan wanita nantinya akan langsung ditukar oleh box perlengkapan pria. Jadi, tidak ada prosesi pertukaran isi bakinya. Keempat, itu adalah manisan. Prosesi tukar isi bakinya, basically langsung ditukar ataupun langsung dibagi dua. Namun, ada balasan dari pihak wanita. Biasanya kue basah, ada tiga pilihan buat kalian. Yang pertama itu adalah kue lapis, kue mangkok yang besar, dan juga bapau. Bapau ini boleh yang satu besar, ataupun bapau kecil-kecil yang mengkerucut menjadi segitiga. Nah, kalau tadi seperti longan, cukyo, dan juga mungkin ada miswa, dan kue teng-teng, itu semua langsung dibagi dua. Cuma, biasanya kalau dalam satu baki yang berisikan kue kering, nantinya akan dimasukkan salah satu dari tiga kue basah yang tadi dari pihak wanita. Maknanya adalah, jika kue lapis, itu kita semua mendoakan semoga pengantinnya, semua rejakinya berlapis-lapis. Seandainya kue mangkok dan juga kue bapau, ini kan manis dan juga lengket. Kita juga mendoakan semoga mereka berdua dalam kehidupan rumah tangganya selalu lengket dan juga manis dijauhkan dari pertengkaran ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir, elemen kelima itu adalah buah. Buah yang sering digunakan adalah buah jeruk dan juga buah apel. Prosesi pertukaran isi bakinya, kalau seandainya yang buah, langsung dibagi dua. Jadi kalau seandainya itu jumlahnya 12, 6 diambil oleh pihak wanita dan 6 tetap dibagi untuk dipulangkan ke pihak pria. Dan yang terakhir, kalian harus menyediakan angpau untuk pembawa dan juga penerima baki sebagai ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu dalam acara sangjit kalian. Di mana kita memiliki ataupun saya sering menjumpai tiga tradisi yang sering saya temui. Yang pertama adalah keluarga memberikan ke masing-masing keluarga. Sebagai contoh, pihak pria memberikan kepada pihak pria. Pihak wanita memberikan kepada pihak wanita. Yang kedua, itu adalah saling silang. Pihak pria memberikan ke wanita. Pihak wanita memberikan kepada pihak pria. Dan yang terakhir, merupakan tradisi yang sangat sering ditemui juga, yaitu satu keluarga memberikan ke dua pihak keluarga. Jadi misalnya pihak pria memberikan ke pihak wanita dan juga pihak pria. Dan begitu juga di pihak wanita, memberikan ke dua keluarga ke pihak pria dan juga wanita. Dan juga banyak sekali klien yang bertanya kepada saya, apakah sangjit boleh sekalian kalungan? Jawabannya, boleh. Oke, biasanya kalau seandainya saya menjadi MC, saya selalu suggest kepada klien bahwa tetap dilakukan prosesi pengalungan. Meskipun kalian sudah pernah melakukan pengalungan kalung sebelumnya, namun saya selalu suggest tetap ada prosesi pengalungan kalung secara simbolis, yang nantinya akan dilakukan oleh mama dari pihak pria. Dan juga setelah ini saya akan mengupload satu buah video lagi mengenai apakah sangjit membutuhkan MC. Jadi silahkan bagi kalian yang penasaran apakah membutuhkan MC atau tidak, silahkan tonton video setelah ini. Dan itulah dia, secara singkat, apa itu sangjit? Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai sangjit, ataupun mungkin seputar mengenai tradisi dan juga yang lainnya, silahkan komen di bawah ini dan akan saya bantu jawab semaksimal mungkin. Once again, saya MC Wilyasamata mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!